Ini salah satu orang yang tajir ya, benar-benar tajir banget berarti ya. Kita udah masuk musim penghujan, seperti yang teman-teman bisa denger juga, di luar lagi hujan deras banget. Cuman karena kepepet harus rekaman, jadi yaudah gak apa-apa kita rekaman sambil hujan-hujanan aja ya. Buat teman-teman yang sedang melakukan aktivitas keluar seperti sekolah atau kerja, jangan lupa untuk membawa payung, kemudian yang berkendara motor juga, jangan lupa untuk membawa jas hujan. Karena kan kita udah mau mengawali tahun yang baru nih, jadi kita juga harus mempersiapkan tubuh sebaik mungkin, jangan sampai sakit oke? Oke teman-teman semuanya, kali ini Ikyusan mau menceritakan sebuah kisah, yang mana kisah ini adalah kisah yang cukup masyur. Mungkin teman-teman juga ada yang udah pernah mendengar kisah yang satu ini, tapi buat teman-teman yang belum tau kisah ini ya, dengerin sampai beres ya. Kisah ini juga merupakan salah satu kisah yang direkomendasikan oleh Ustotorik untuk Ikyusan bacain pada video kali ini, yang mana kisah ini menceritakan seorang insinyur yang berasal dari Mesir, yang mana insinyur ini berhasil merubah desa-desa yang kecil dan miskin di sana menjadi desa yang makmur dan subur. Insinyur ini bernama Sholah Atiyah, yang mana dia ini berasal dari Tafana Al-Ashrof, Provinsi Dakaliah, Mesir. Insinyur Sholah berasal dari keluarga yang miskin, bahkan saking miskinnya beliau itu, beliau selalu menggunakan pakaian yang sederhana. Namun setelah insinyur Sholah lulu sebagai insinyur, dia pun mengajak ke sembilan teman-temannya yang berasal dari Fakultas Pertanian di kampusnya sebelumnya, untuk membuka sebuah bisnis, yang mana mereka berencana untuk membuka sebuah usaha bisnis unggas. Tapi namanya juga bisnis, ya pasti ada aja kendalanya. Dan kendala yang paling sering terjadi pada saat kita akan memulai bisnis adalah modal. Begitu pula dengan insinyur Sholah beserta ke sembilan teman-temannya, mereka juga bentrok dengan masalah modal. Sehingga mereka mengumpulkan dana dengan cara menjual tanah mereka, kemudian ada yang menjual perhiasan istri-istri mereka, kemudian ada yang meminjam uang juga untuk modal bisnis mereka, dan masih banyak lagi. Bersamaan dengan mereka mencari modal, mereka juga mencari mitra yang ke-10. Karena untuk menjalankan bisnis tersebut, mereka membutuhkan 10 mitra. Dan ketika mereka bingung siapa nih yang gak bakal dijadikan mitra yang ke-10, insinyur Sholah sendiri menemukan siapa yang menjadi mitra ke-10 tersebut. Karena penasaran akhirnya teman-temannya pun bertanya kepada insinyur Sholah, siapa nih mitra yang ke-10? Kita pengen tahu dong siapa nih siapa. Dan uniknya, ternyata mitra yang ke-10 tersebut adalah Allah SWT. Sehingga Sholah akan membagi 10% dari penghasilan bisnis tersebut untuk dijadikan sebagai zakat dan juga wakuf. Dengan perjanjian, Allah akan memberikan jaminan keselamatan, memberikan perlindungan, memberikan keamanan, dan juga memberikan perlindungan dari wabah penyakit. Insinyur Sholah beserta ke-9 temannya ini sepakat. Bahkan saking seriusnya mereka nih, mereka menuliskan perjanjian mereka ke notaris lengkap dengan peran-peran dari mitra ke-10 tersebut. Alhasil mereka langsung menjalankan bisnis mereka. Dan kalian tahu gak nih, dalam satu musim, ternyata Allah memberikan mereka sebuah kajeiban, yang mana bisnis mereka pun langsung meroket. Dan keuntungannya pun semakin besar. Bahkan saking besarnya, mereka pun menaikkan keuntungan dari mitra yang ke-10 tersebut, yang awal mulanya cuma 10%, sekarang menaik jadi 20%, dan terus bertambah sampai ke 50%. Pembagian hasil tersebut bermuara kepada pembangunan sebuah sekolah dasar, kemudian sekolah SMA, sampai terbesit dalam pikiran mereka, kenapa kita gak bangun aja sebuah universitas nih, di kampung kecil kita ini. Bahkan gak tanggung-tanggung. Saking suksesnya insinyur solo beserta ke-9 temannya, dan juga bantuan dari mitra yang ke-10 pastinya, mereka membangun sebuah kereta api, yang mana kereta api tersebut bisa diakses secara gratis oleh warga di sana. Mereka bahkan membangun sebuah asrama, yang mampu menampung kapasitas 1000 mahasiswa, dan juga 600 mahasiswi. Mereka juga memberikan bantuan kepada para fakir miskin, dan juga para janda di sana. Mereka juga memberikan pelatihan kepada para pengangguran di sana, agar mereka dapat bekerja. Bahkan pada saat bulan Ramadan, mereka pun mengadakan acara buka puasa bersama, untuk seluruh warga desa di sana. Mereka juga memberikan bantuan-bantuan berupa makanan, seperti sayur-sayuran segar, dan roti, dan masih banyak lagi. Dan itu semua hanyalah sedikit kebaikan, yang telah dilakukan oleh insinyur solo. Tau gak kalian, selain membangun akses transportasi, dan juga fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, insinyur solo juga membangun sebuah bayi tulmal, yang mana proyek pembangunan ini tidak dilakukan di desanya saja, tapi dilakukan juga terhadap desa-desa tetangganya. Bahkan ada sebuah istilah, yang mana tidak ada desa yang dihinggape oleh insinyur solo, melainkan insinyur solo akan membangun sebuah bayi tulmal di situ. Ini salah satu orang yang tajir ya, bener-bener tajir banget berarti ya. Tapi begitulah, semua kekayaan dan keberhasilannya insinyur solo beserta ke-9 temannya pun juga tak luput dari bantuan dari mitra yang ke-10, yaitu Allah SWT. Bahkan mereka saking suksesnya nih, mereka menjadikan keuntungan untuk mitra yang ke-10 tersebut, yang mulanya cuma 10%, 20%, dan 50%, kini menjadi 100%. Sehingga semua yang dilakukan oleh insinyur solo beserta ke-9 temannya tersebut, menjadi sebuah ladang ibadah dan juga amal jariah untuk mereka masing-masing kepada warga masyarakat di sana. Bahkan Ikyusan sendiri gak bisa ngebayangin betapa besarnya amal jariah yang telah diterima oleh insinyur solo atas apa yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Insinyur solo telah meninggal dunia. Bahkan disebutkan, saking banyaknya orang yang mensolati jenazah beliau pada saat itu, dikatakan jumlahnya sampai setengah juta orang. Ada juga yang mengatakan sampai 1 juta orang. Betapa mulianya insinyur solo yang semulanya hanya seorang yang miskin, kemudian berubah menjadi seorang pemimpin perusahaan, hingga akhirnya menjadi seorang karyawan Allah. Kenapa disebut karyawan Allah? Karena beliau kan telah menghabiskan hidupnya untuk berkhidmah kepada Allah, dan juga beliau menjadi penyalur rezeki dari Allah kepada masyarakat desa di sana. Berakhirlah kisah ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran untuk kita semuanya. Seperti yang kita ketahui, kita nggak akan bisa sukses tanpa bantuan dari Allah SWT. Memang secara syariat kita sudah ikhtiar, tapi semuanya harus diringi juga dengan doa. Kita harus melibatkan Allah dalam setiap langkah kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Buat kalian yang memang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, dan kalian bisa support kami dengan cara mensubscribe channel YouTube ini, dan kalian juga bisa follow Instagram Ikisan di ikisan.voystudio. Kalau misalnya ada kritik atau saran, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya Ikisan pamit untuk diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabill topik wild daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.